Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Cerisa Nabilisya Putri Jurusa Pendidikan Bahasa Jepang semester 2 Dari FIP Hwanta Saya ingin bertanya Pak Ustadz Bagaimana cara menerapkan pembiasaan Sholat Rawih berjamaah di masjid Bagi masyarakat Terutama anak-anak Segitu saja pertanyaan dari saya Pak Ustadz Yang terima kasih sudah menjawabnya Wassalamualaikum Wr. Wb Para pemirsa TVMU yang insyaallah Dirahmati Allah SWT Ada pertanyaan yang menarik tadi Dari mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta Pertanyaannya tadi adalah Bagaimana cara Mempraktekan Pembiasaan Ya Sholat Rawih Secara berjamaah di masjid Bagi masyarakat dan Anak Ini pertanyaan yang Menarik dan juga penting Bagi kita Para pemirsa TVMU Dan Mahasiswi yang bertanya tadi Insyaallah dirahmati Allah Ada Selain Puasa Ya Selain puasa Yang Dirindukan Dari Bulan Suti Ramadhan adalah Yakni Sholat Rawih Atau Kiyamu Ramadan Ini dua hal yang Kita rindukan Ya Dua hal yang Begitu besar Keutamaannya Karena itu Untuk menjawab Pertanyaan dari Hamka Muda tadi Mahasiswi FKPU Hamka tadi Kita pertama-tama Perlu Mengetahui Urgensi dan Keutamaan Dari Kiyamu Ramadan Atau Sholat Rawih Yang kita kenal Di Indonesia Pemirsa yang berbahagia Ada banyak hadis Yang Menganjurkan tentang Bagaimana Penting dan utamanya Sholat Rawih Misalnya Hadis dari Abu Hurairah Mangkau maramadhan Imanan Wahdisaban Gufiralahu Matakodama Mindambih Barang siapa Yang melaksanakan Kiyamu Ramadan Sholat Rawih Saratnya dua Dengan penuh apa? Imanan Penuh keimanan Kepada Allah Wahdisaban Penuh pengharapan Kepada Allah Maka Allah akan Mengampuni Dosa-dosanya Yang telah Berlalu Dosa-dosanya Yang lalu Pemirsa TVmu Yang berbahagia Dan Mahasiswi Yang bertanya tadi Mudah-mudahan Juga dirahmati oleh Allah Ini anjuran Di dalam hadis ini Anjuran Agar kita Melaksanakan Kiyamu Ramadan Dan Keutamaannya Sangat luar biasa Sekali Yang tadi Bahkan Kita Dijanjikan Akan Diampuni Dosa-dosa kita Yang Telah kita Lakukan Yang lalu Tapi Dengan syarat Imanan Wahdisaban Tadi Ada Banyak hadis Yang lain Rasulullah Juga melaksanakan Kiyamu Ramadan Sholat Rawa bersama Sahabat Hadis dari Aisyah Bahwa Rasulullah Melaksanakan Sholat Terawih Bersama Sahabat Di hari Pertama Kemudian Di hari Kedua Melihat Rasulullah Dan Sahabat Sholat Terawih Datang Lagi Sahabat Yang lain Berbonong-bonong Kemajid Sholat Terawih Lagi Kemudian Di hari Ketiga Dan hari Keempat Rasulullah Tidak datang Apa kata Rasulullah Rasulullah Tidak datang Bukan karena Tidak mau Sholat Terawih Tapi khawatir Nanti Sahabat Atau Umat Islam Itu Beranggapan Bahwa Sholat Terawih Itu Wajib Sehingga Rasulullah Tidak hadir Tapi pesannya Disini Para pemirsa TV Yang berbahagia Adalah Bahwa Rasulullah Melaksanakan Sholat Terawih Dan Menganjurkan Pelaksanaan Sholat Terawih Secara berjawaah Di masjid Itu Sebagai Sunnah Muakadah Sunnah Yang sangat Dianjurkan Dan Keutamaannya Seperti dalam Hadis Yang Dari Abu Hurairah Tadi Para pemirsa TVMU Yang berbahagia Dan Mahasiswi Yang bertanya Tadi Dan Hamka mudah Semuanya Selain itu Ternyata Rasulullah Juga melaksanakan Sholat Terawih Bersama Keluarganya Jadi ada Hadis Dari Abu Jar Bahwa Rasulullah Di Tiga Terakhir Ramadan Itu Pernah Melaksanakan Sholat Terawih Bersama Keluarganya Dan Mengajak Masyarakat Bahkan Kata Abu Jar Sampai-sampai Kami Katanya Khawatir Tidak Dapat Makan Sahur Lagi Atau Khawatir Imshak Nah Ini Menunjukkan Hadis-hadis Ini Informasi-informasi Yang kita Dapatkan Ini Menunjukkan Keutamaan Ya Sholat Terawih Atau Qiyamul Ramadan Atau Qiyamul Lail Ini Yang Rasulullah Tidak Meninggalkannya Rasulullah Mengajak Keluarganya Karena Itu Kembali Kepada Pertanyaan Mahasiswi Tadi Pemirsa TVMU Yang Berbahagia Karena Sholat Terawih Ini Adalah Keutamaannya Sangat Luar Biasa Sekali Sejatinya Kita Mari Kita Manfaatkan Bulan Ramadan Ini Untuk Melaksanakan Terawih Secara Berjemaah Di Mejid Ataupun Kalau Memungkinkan Di rumah Dan Bagus Kali Pada Saat Menjelang Kita Sahur Sebagaimana Rasulullah Melaksanakan Tadi Tapi Sebagai Siar Kita Bisa Melaksanakan Secara Berjemaah Di Mejid Pertanyaan Tadi Bagaimana Membiasakan Untuk Anak Pemirsa TV Yang Berbahagia Anak Adalah Tanggung jawab Kita Untuk Kita Didik Salah Satu Pendidikan Terbaik Adalah Dengan Membiasakan Tadi Di Bulan Ramadan Selain Berpuasa Adalah Membiasakan Untuk Solat Terawih Caranya Bagaimana Cara Pembiasaannya Adalah Kita Mengajak Anak Kita Untuk Bersama Sama Kemajid Para Pemirsa Sekalian Kita Siapkan Mereka Pakaian Yang Bagus Biar Mereka Senang Ketika Di Majid Kita Dampingi Mereka Walaupun Kadang-kadang Mereka Tidak Bisa Solat Dengan Full 11 Rakaat Misalnya Atau 23 Rakaat Tetapi Kita Berikan Kebebasan Kepada Mereka Mereka Mau Duduk Silahkan Bahkan Mereka Mau Bermain Main Silahkan Asalkan Mereka Tidak Mengganggu Jamaah Yang Lain Nah Ini Kita Biasakan Kita Ajak Dengan Majid Kita Dekatkan Mereka Dengan Pembiasaan Kiamu Ramadan Atau Solat Terawah Ini Saya Kira Itu Cara-cara Yang Bisa Kita Lakukan Tapi Sekali Lagi Para Pemirsa Sekalian Ibda Binafsi Keteladanan Keteladanan Dari Siapa Dari Bapaknya Dari Ibunya Untuk Diajak Bersama-sama Kemajid Bukankah Allah Mengatakan Ya Ayu Nas Ayu Ladina Amanu Ku Hai Orang-orang Yang Beriman Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Jadi Pemirsa TV-mu Yang Berbahagia Dan Mahasiswi Yang Bertanya Tadi Mari Kita Biasakan Solat Terawah Jangan Hanya Di Minggu Pertama Tapi Juga Sampai Akhir Ramadan Kita Kejar Laylatul Qadr Demikian Jawaban Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Ada Kesalahan Kegeluruan Itu Saya Kalau Ada Kebenaran Itu Kebenaran Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih